Halo Akhirnya Mak lo mama bunting agak-agak lemot Sampai udah diambil nih, udah dirop sama si James makanan gue Liat tuh ketopraknya neng si Tri Bagus katanya Enak Wangi banget Gua makan ininya ayamnya Nice and spicy Tuh, nice and spicy katanya James Yang Fitri the best Mindut Mindut Ketik amin untuk donasi pala lubominyan Hmm Tempel udah habis Blah malu ya Gue Keripiknya pakai ini Hmm Diam Diam Ini Makan kayak gini mertuan lewat ya gak Gak keliatan ya lo Ini James udah bulat baik ya tadi tuh gue usir-usir biar gak bantuin gue makan Hmm Buat kita Yang tinggal jauh di tanah air Dapet makanan yang enak itu luar biasa banget Bener Nyari yang rasanya bener-bener Indonesia banget itu susah Soalnya pertama bahan susah kan disini Iya Jadi ditentukan dengan sesuai dengan kekuatan tangan Nah Nah kalau temen-temen Ehm Kalau temen-temen tuh mau nanya rekomendasi Nah tanya nih Kak Puspita Dia tuh Kaling tau kalau rekomendasi makanan Google Ya silahkan nanya-nanya Nanya-nanya Mumpung gratis nanya Agak bayar Gue nambah deh Gue dari kemarin ya makan punyanya si Fitri Oke Nambah mulu aja Masya Allah Itu masih Lu tau gak sih yang satu plastik itu Nasi lu tau gak beras yang Yang Di Supermarket itu yang langsung bisa dimasukin ke air panas yang cuma 15 menit Itu gua habis kemarin Niri Gila Laper apa doyan Enaknya Enak Mbak Fitri mana nih kok gak dong aja Hmm Yang jualan Mbak Fitri Rizkile ini ketoprak Enak deh Berasa beli di abang-abang ya Hmm Jangan diskriminasi lu Berasa beli di mbak Rakes aku nambah Mbak Lilin Mbak Lilin Saya lagi makan Enak Enak versi Enak rantauan Hmm 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 Itu apaan? Tahu Hmm Pedisnya Hmm Hmm Pedis gila gue mau ambil minum dulu Maaf gak bisa komen Hmm 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 Enggak ada kerupuk Aku pakai ini Kris Gila Yang ada aja Enggak ada kerupuk Untung Untung Toprak gue 2 bungkus Hmm Hmm Itu beli 2 bungkus Iya dong 1 bungkus Makanannya dia gak cukup Gue kemarin itu makan Gue sayang-sayang Sedikit 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 Biar bisa sampai sebulan Kali gue mau bilang gitu Duh udah gak sih Jam Gila lu Happy banget tuh Sisinya makanan semua Kata gue Iya lah 2 minggu lah tuh Abis 2 minggu Besok juga udah gak ada tuh Makanan Ada ikan Ada ikan petek Hmm Ikan petek Iya Sama gak kayak lu punya kayaknya Itu gue udah gak sabar buat bikin nasi ntar Hmm Gue gak sabar pulang ke Pulang ke London nih Makan makan mulu Piknik-piknik kan nih bentar kan Catering by Mbak Fitri Biarin dia repot masak Kita yang tinggal makan Ikan sando kecas Gila Lihat dong petainya tuh Tuh Sati ayam Lo gak jadi makeup tipis-tipis? Hmm Agak sempet Gimana Olang gue bikin ayam Unfrost dulu kan Gue freezer kemarin ayamnya Ya kan yang dari Fitri itu Dari awal gue bikin nasi dulu Bikin ini Bikin itu Bikin ini Jadi gak sampai aku makeup ya Udah lah ya Udah kece Udah kece Hai Eca Hai Eca Hai Kakak Eca Hai Mbak Eca Salam kenal Hai Warren How are you? Still in Singapore We having a food Like Indonesian food Hmm Enak Beneran nih yang beli yang ketoprak nih Kan Krakatua Kitchen udah gak jual ketoprak Kenapa? Kan Krakatua Kitchen udah gak jual ketoprak Kalo mau ketoprak Beli mau fitri lah Hmm Nanti ya Gue mesen Pas pulang Pasti At the moment gue nikmatin aja yang ada nih Gue gak bisa keluar Gak bisa pergi kemana-mana Ingat ya Gita Ini tuh namanya ketoprak Ketoprak Bukan Kak Redok Bukan Gado-gado Jangan gosip lu Gue bilang mau makan ketoprak Lu bilang gue mau makan karedok Di depan muka gue aja tuh bisa begitu Hai Mbak Fitri Makasih banget ini ketopraknya enak Mbak Fitri Mbak Fitri dikasih apa Enak banget Iya Mendoan Mendoan 5 tahun gue di UK Gapernah nemu Mendoan yang tipisnya kayak gini Tipis dompet gue Coba makan Cik Coba makan Menikmati Gue tipe Gue tipe optimis ya Makan cabenya dulu Mendoan 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 Oh temen Mendoan Oh temen Mendoan Itu tipis-tipis gitu ya Tipis-tipis Terus agak basah gitu loh Mendoan Maklum ya Gue kan penikmat Pemakan Bukan pemasak Masuk cabe Sambalnya dia juga kemana? Aduh Enak banget Yahut Gue sampe nanya Lu rasi dapat dari mana Enak banget Rahasia dapur Rahasanya bagi dong Orang kalo jualan Orang kalo jualan Jangan kebiasaan Nanya bahan beli dimana Nggak mau ikutan jualan Bilang Nggak usah bahas-bahas sih lu Orang kalo jualan tuh ditanya Mbak harganya berapa gitu Mbak bahannya dimana? Ya belinya di pasar lah Ih terus kalo udah tau mau apa? Hmm Haga Haga Ini jeritan bayi nih Bukan jeritan maknya Bawa ini berhormon Tenggol bacok lu Tenggol bacok Tapi pengen nambah Ih Dia tuh pake keripik begituan tuh Eh pokoknya tidak kerupuk ya Eh dapur lu Dapur lu ini banget sih Indonesia banget sih kak Hmm Kenapa tidak kerupuk gue? Rasanya tuh enak banget loh Terasinya itu Maksudnya Tumble nya Berkolaborasi dengan Si peti itu rasanya tuh Nikmat banget Eh lu jangan mamer-mamerin gue lah Kepuk indomie Eh coba ya Mbak Fitri Biarpun lu belinya terasi Malaysia Ya gak usah dia tuh negara disebut-sebut Bilang aja terasi pekalongan Heran gua Gak usah promo-promo negara lain tuh gak perlu Mbak Fitri memang jujur Mbak Fitri Enak Memuaskan hati Memuaskan lidah Tidak menyesal Membuang duit ya kan Tidur Tidur lagi Tidur lagi Masini gua God bless you Eh kayaknya gua juga harus tidur lagi nih abis makan Gua tadi bangun jam berapa? Yoga jam jam 8 Telat bangun Nusul aja gua Anak bandel Udah pada mulai Udah gak gua masuk-masuk aja Ini tinggal satu suap lagi nih gua mau nangis nih Makannya gua pelan-pelanin deh kan nih Jam suka Tadi pas Pas mau ngeles gak bisa-bisa udah dimakanin sama dia Tidur lagi Kurang nak aja Gua cuci tangan udah Iya kan? Keburu-munggu Iya Mbak Fitri masaknya dengan hati yang ikhlas Nguleknya juga ikhlas ya Mbak Sambil ngebayangin muka siapa gitu Kenapa? Enak banget Ya saudara-saudara Suapan terakhir Ini ya kalo ada pesen ketopraknya Fitri Dia tuh bikin bumbunya emang agak-agak kental gitu Tambahin air panas dikit aja Biar bener-bener Jadinya kayak gini nih Bener-bener ketoprak Indonesia Kalo gua lebih suka yang kental-kental sih kak Biar cepet jadi Terlalu kental lewatnya susah Tidak Nyangkut dia ntar Kalo nyangkut kan mesti dicireng air mau mulai-mulai loh udah enak baunya lu dikasih cabai, lu dikasih cabai atau itu cabai lu sendiri sama Mbak Fitri lah, dia kalau ngasih cabai dia tuh poya-poyak, dia tahu gue makan sampai 1 cabainya 10 dijual rugi ya kan gue bilang, dijual rugi semoga untung pahalanya banyak ya Mbak Fitri makanannya enak amin terima kasih sering-sering kirim makanan kalau saya pulang ke London ya enak nanti Sunday kalau kita udah gak lockdown lagi kita main kerabi kita pijet disana dapat makan yang end udah pijet pijetannya Indonesia banget makanannya juga panas banget aduh, Dede gak pengen pulang udah kesini aja Fit pijetin gue gak tahu diri udah minta dimasakin ya kan minta dipijetin gak unjak banget besok-besok disantet sama dia huh, kayak dingin gue cari yang amat-amat dulu ya hmm wah aduh, abis makan layah-layah begini teman-teman enak, begengit kok gede banget kan marah gue ya kenapa kok gede banget eh Dapur lo cakep banget kayak orang Indonesia gak berasa di England liat tuh tempeh tampah maksudnya tempeh tempeh mah ini nih gue makan nih tempeh 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 itu bahasa Jawa kalau gak salah apa bahasa Bali lupa gue kalau ini tampar hah iya itu bahasa apa tampar 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 pisang pisangnya dari eh eh lupa gue lagunya Mbak Fitri kapan lagi OpenPO Mbak Fitri buruan OpenPO jadanya Indonesia lu gue cucur lah iya buat kuasa buat yang males-males masak kayak kita-kita ini loh membantu tuh dingin ya eh dessert lu apa? dessert lu dessert gue gue gak pake dessert gue pake tea aja tea with milk lu kenal makanan juga gak? apaan tuh? wajik kuwaci wajik wajik Jawa oh wajik ah lu dapet dimana? di dapur gue dong hahaha hahaha dapet aja lu bikin sendiri gak mungkin kan? enggak lah gila lu masak indomie aja males gak mungkin atuh ya Allah gak mungkin lu masak sendiri wajik itu susah banget aduh nah Mbak Fitri sudah bikin wajik hahaha dia kan tuh kuat tuh tangannya gue pindah lagi aduh habis 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 makan enaknya lah ya lah ya teman-teman aduh next week sambal-sambalan oke oh next week katanya sambal-sambalan Kak dia buka sambal dia buka sambal gue pesen lagi ya ntar dikirim ke akhir lagi dingin ya dingin kakak asli gak sih lu kayak di Jakarta makan ketoprak kudanya makan wajik coba pamerin lagi kurang close fokus fokus itu punya orang Indonesia apa punya ini Asian punya orang Indonesia lah aku dari Bekasi nih oh lu import langsung dari Bekasi atau iya iyalah masa pake pintu ajaib kirain ada orang yang orang Bekasi yang tinggal di London gitu bagilah nih kan Kak Puspita ini dia tahu aja makanan yang begitu-begitu dapet aja makanya aku tuh nanya sama Kak Puspita kalau mau rekomendasi makanan kak aku suka tanya dia kak ini yang enak dimana kak kak beli beli bumbu-bumbu dimana kak ya di pasar lah ya iya kan masak di masak di coffee shop em iya suka-suka deh coba lu tanya Fitri beli apa dimana dia halo Dita halo Putu Putu Iloh kita lagi ngebahas makanan dan lagi makan-makan ada yang tadi makan pecel sama kecoprock sekarang penutupan makan wajik gue penutupannya membayangin dia yang manis-manis hahaha basi gak sih terus-terus gimana rasa lu setelah tinggal pertama kali tinggal di UK berapa lama lu bisa menemukan makanan enak langsung dong langsung masak sendiri gua oh iya lu masak sendiri gue juga kayak gitu dulu jadi pernah makan rasanya kok lebih enak beli sendiri apa makan sendiri gitu karena rasanya gak sesuai di lidah nah pas pindah ke London baru jadi waktu pertama kesini gua kurus bisa visit kan belum ada makanan Indonesia makannya sosis roll udah gitu nyari cabai cabainya juga cabai rawit abis itu pulang 6 bulan pulang belajar masak weh biar gak biar gak kurus-kurus banget tadi sangka gua susah lagi di sini eh Mbak Susi iya ya susah nyari ketoprak enak pake gojek kalo ketoprak pingin jalan kita lagi ngebahas ketoprak apa sih sebenernya bedanya gua mau ngebahasnya ketoprak gado-gado apa lagi ya yang mirip apa mereka bedanya sebenernya karedok karedok itu biasanya jalan ya kalo ketoprak dia gak pake terasi kayaknya iya gak sih? bener gak? kalo ketoprak itu cuma kacang, bawang putih terus juga gak pake sayur cocok banget buat gua yang gak pake sayur oh kayaknya gua pindah-pindahin dulu tadi tapi ada kentangnya ya? gado-gado apa ya kentang tuh? gado-gado apalagi yang kacang-kacangan? pecel karedok karedok pecel pujok penganten asinan banyak banget yang pokoknya yang ngisi bumbu-bumbu kacang tapi bingung kalo gua mah yang penting makan aja langsung gua gak tau namanya juga gua gak asal gua gak doain sayur jadi selama ini gua gak pernah megang pecel pecel gua paling makan bawannya doang apalagi karedok sama gado-gado tapi baru nyubelin karedoknya sih Viti kemarin enak juga kalo gua kalo gua malu berarti gua menang karena gua makanin sayur dulu gua ngambilin sayur dulu karena gua suka sayur ambil deh gua gak kadoyan soalnya gua lebih suka sayur daripada sayur sama ikan daripada dagingan tantes gua kurus hah sama bilang kurus keliatannya efeknya merah itu apaan lagi itu apaan kak parfum tuh diomelin tuh calon ibu musti makan sayur iya makan sayur deh hahaha vitamin kan ada yang sayur ya kan yang ini pilnya oh wow ini kayak gini-gini nih malus nih ya ampun fancy banget itu tempatnya ya iya gua pikir itu pansin yuk bukan dong bukan dong itu dari mana kak jangan bilang langsung dari Medan hahaha hahaha uuuuuh itu dari mana? dari London dari Jakarta dari Jakarta hahaha gila lu banyak lu ya stoknya ya patut gak mau masak-masak lu banyak makanan buat Imlek kan gua cicipin dulu hahaha ada racunnya kagak ya kan makanya dicicipin dulu hahaha ucu banget kotaknya ya aduh cuka gua fancy kue love fish love fish legit iya love fish legit ada yang pernah nyoba bikin kue kak lapis legit gue gimana rasanya capek jadi tapi jadi tapi kan gue jualan gimana sih serius berapa lama itu kalo bikin masak lapis itu 20 tahun enggak berapa lama prosesnya anjir pasti lah 20 tahun 20 tahun mana ngelapis itu lu belum hahaha berapa lapis? ratusan enggak gua gak pernah sih masak-masak gitu gua bener-bener beginner banget gua masak-masak juga baru di situ lapis legit itu lebih gampang daripada cake yang lain masak masak yang ini yang lu makan ini hmm kok bisa kan layarnya banyak gitu soalnya lu gak takut bantet cuma dia diceplokin lapis-lapis tanggang lapis-lapis tanggang udah gak stress deh pokoknya maksud sih tapi kalo baking kan tetep aja pake ini kan tuh kan aja dia pernah beli eh? eh pake-pake logika kalo baking kan pake logika gak bisa pake feeling makanya gua gak suka baking gua juga gak suka sama bikin dapur berantakan telur dimana-mana tepung dimana-mana ya iya bener-bener bener-bener banget eh selamat menikmati makanan lapis deh yaudah oke oke thank you temen-temen buat nonton next time kita review-review makanan lagi ya kalau mau kirimin makanan juga alhamdulillah terimakasih gak apa-apa pasti kita banyak thank you bye 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 bye